Intro Adik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Haris Yassin Limpo tercerat kasus dugaan korupsi PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017 hingga 2020 Ia ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau Kejati Sulsel Lantas siapa sosok Haris Yassin Limpo? Dikutip dari Tribun Toraja.com Pada Rabu 12 April Haris Yassin Limpo merupakan Direktur Utama PDAM Makassar tahun 2015 hingga 2019 Ia mengikuti penjaringan dan seleksi penerimaan Direksi Perusahaan Daerah atau PDAM Makassar Haris juga aktif di dunia politik Ia adalah politisi Partai Golkar Bahkan Haris dipercaya menjabat Ketua Harian Partai Golkar Makassar Di era Faruk M. Beta Karir politiknya Moncer Kaladia berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Makassar Periode 2009 hingga 2014 Pada pemilu 2019 lalu Haris Yassin Limpo masuk daftar bakal calon anggota DPR RI Partai Golkar Untuk Dapil Sulsel I Dapil Sulsel I menghimpun 6 kabupaten kota Dapil tersebut meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jene Ponto, Pantaeng, dan Selayan Selain itu, saat ini Haris Yassin Limpo juga dipercaya menjabat Ketua Pimpinan Daerah Kolektif atau PDK Kosgoros 1657 Di dunia bisnis, Haris juga pernah menduduki jabatan tinggi di perusahaan swasta Pada tahun 2016 lalu, Haris Yassin Limpo menjabat sebagai Komisaris PT Kawasan Industri Makassar atau KIMA Dilansir dari LHKPN KPK.co.id, Haris Yassin Limpo terakhir kali melaporkan harta kekayaannya Saat masih memiliki jabatan publik pada tahun 2016 Kekait kasusnya ini, Haris ditetapkan bersangka dan ditahan bersama mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar Inisial IA Keduanya digiring ke dalam mobil tahanan kejari Makassar pada selasa 11 April Keduanya keluar dari lift mengenakan rompi berwarna merah jambu atau pink Rompi tersebut bertuliskan tahanan tipikor Kejati Sulsel Keduanya berkaitan dengan dana pembayaran tantim dan bonus atau jasa produksi Dan premi asuransi duikuna jabatan wali kota dan wakil wali kota tahun 2016 hingga 2019 Menurut KASI, PITSUS Kejati Sulsel Yudi Triadi mengatakan Kerugian negara akibat aksi Haris mencapai 20 miliar rupiah Hal ini merujuk pada audit kerugian negara BPKP Sulawesi Selatan Selamat menikmati!